yang pasti ini adalah prosesor Alpine C8088 8 channel powernya besar wah ini kenceng nih kita pelanin dulu yang paling penting kesan panggungnya dapet dan letak-letak suaranya itu juga ideal simbol kayak di atas bukan di bawah ya halo guys kalian sedang menonton channel youtube cas audio yang membahas otomotif dan audio mobil kali ini mobil bmw 230i dikenal dengan desain elegan dan performa tangguh di mobil ini memiliki speaker jenis full range di setiap pintu 2 midwoofer di bawah bangku depan dan subwoofer di bagasi kali ini kita akan fokus pada aspek audionya untuk meningkatkan kualitas suara di mobil ini kami akan memasang Alpine PXC C8088 sebuah prosesor audio yang dirancang khusus untuk memberikan kejernihan dan detail suara yang luar biasa Alpine PXC C8088 adalah prosesor digital yang memungkinkan Anda mengontrol dan menyempurnakan kualitas suara di dalam mobil dengan fitur EQ canggih time alikmen dan crossover yang presisi prosesor ini mampu mengubah sistem audio bawaan menjadi sistem audio kelas atas yang menghadirkan setiap detail instrumen dan vokal dengan sempurna untuk melihat bagaimana Alpine PXC C8088 mengubah pengalaman audio di BMW 230i mari kita lanjutkan dengan melihat proses pemasangannya dan sampai jumpa di video selanjutnya oke kita di dalam mobil ini mau langsung kasih tes denger saya tidak ceritakan panjang lebarnya dan tidak diceritakan tuningnya yang pasti ini adalah prosesor Alpine C8088 powernya besar jadi powernya itu 50W x 4 plus 150 x 2 nah ini benar-benar maksimal banget nah untuk Alpine jelas tidak diragukan jadi untuk sistem mobil seperti ini ya harapannya pasti akan menjadi lebih mewah dan lebih hidup nah tantangan yang paling menonjol adalah mobil ini saya ceritakan speaker idealnya itu kan di atas dashboard minimal syukur di custom nah ini masalahnya ada di sini jadi sangat tidak ideal banget untuk mendapatkan kesan panggung yang tinggi serta penyambungan antara mid bus dan mid range jadi ini speakernya jenisnya adalah full range hanya pakai full range di depan saya di bawah pula plus di bawah bangku itu mid woofer kanan kiri jadi hampir kayak subwoofer lalu ada lagi subwoofer bawaannya di belakang kita tidak ganti speakernya alhasil setelah saya setting alhamdulillah nih panggungnya cukup berasa di atas kita langsung buktikan saja track 5 dulu far center mid center far mid oke jadi ini tadi saya pengetesannya adalah pakai bluetooth dari handphone langsung direct ke prosesor nah untuk head unit ini tidak memiliki slot USB dan tidak memiliki fitur bluetooth jadi hanya mengandalkan CD CD nya masih bisa play ya kita kasih lihat nah ini salah satu CD-CAN tuh car audio network ya sponsornya banyak banget tuh oke kita masukkan kembali dan sekarang mau kasih tes denger langsung ke tonal ya tonalnya nih jadi saya tidak testing dengan banyak lagu tetapi position tonal dan sedikit nanti kita geber kita cobain dengan tonal ini tes tonal dari potongan yang sudah kita siapkan dan kita coba tes yang lebih kenceng underground wah ini kenceng nih kita pelanin dulu yang paling penting kesan panggungnya dapat dan letak-letak suaranya itu juga ideal tuh simbol kayak di atas bukan di bawah ya coba saya gedein lagi solid banget ya ini bassnya sangat tebal nah untuk pengetesan ini gak perlu lama-lama kita menceritakan hasil suaranya seperti apa dan sudah diperdengarkan nah ini kan subwoofernya memang sudah ada ya wattnya juga lumayan gede jadi pada saat kita geber kalau mobil sedan begini menggetarkan kabin belakang karena dragnya itu tergolong rapat jadi waktu digeber itu bergetarnya cukup besar biasanya kalau mobil sedan kepingin suara bassnya itu tembus kita menyarankan di bobok di belakang tapi tentunya gak semua orang mau apalagi mobil-mobil yang kelas begini biasanya disayang-sayang oke jadi gak masalah tetap yang paling penting adalah merubah sistem di mobil yang sederhana yang bawaannya kurang baik menjadi maksimal pesan dari kita kalau kalian pengen bangun audio konsultasikan dan harus tahu bahwa musik itu berbeda-beda jadi tidak boleh asal pilih produk terutama bagian speaker kalau salah pilih karakter speaker dengan genre musik yang diinginkan itu nanti tidak sinkron tidak nyambung jadi lagi-lagi konsultasi terlebih dahulu musiknya seperti apa terima kasih buat yang selalu support kita jangan bosen pokoknya lagi-lagi berkat dukungan kalian kita selalu semangat kita selalu membuat konten-konten tentang pemasangan yang mungkin sifatnya informasi dan juga ada sedikit edukasinya dukung dengan cara komen, like, subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat notif video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya pokoknya MEG selamat menikmati selamat menikmati